ya Halo selamat pagi sebut bonsai salam jumpa kembali bersama Sandra Sponsai Oke ya teman-teman ya ini pagi hari ya lumayan panas ya Oke jadi untuk kali ini teman-teman ya pada pagi hari ini saya akan kembali berbagi dengan teman-teman yaitu seputaran bonsai ya jadi untuk kali ini teman-teman masih dengan bahan loa ya teman-teman dan saya akan melakukan pengapresan lagi ya teman-teman ya karena saya lihat ini sudah waktunya untuk dilakukan pengapresan dan nanti setelah di press ya ketika tumbuh capang baru ya tunas baru dan sekiranya sudah bisa di wiring nanti saya juga akan melakukan pengapresan untuk akar supaya bisa dipindah ke portnya Oke ya teman-teman jadi sebelum lanjut ke videonya ya teman-teman sebelum kita lakukan pengapresan bahan tersebut ya untuk teman-teman yang sudah bergabung saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan bagi teman-teman baru yang baru menemukan channel Andres bonsai jangan lupa dukungannya untuk like comment share subscribe dan tekan tombol langsungnya agar selalu update notifikasi video terbaru dari channel Andres bonsai oke ya teman-teman kita langsung ke lokasi saja oke teman-teman ya jadi kita sudah di lokasi ya teman-teman untuk bahannya yang ini ya teman-teman teman-teman ya dulu sudah pernah saya bikinkan video untuk pemecahan akarnya ya dan sebenarnya ini sebelah sini ya teman-teman yang untuk atasnya ini sudah saya potong duluan karena kemarin saya cangkok cuman akarnya sudah terlalu menembus ke plastiknya ya jadi saya potong duluan tapi yang ini juga sudah saya cangkok teman-teman dan ini nanti kita akan potong ya kita potong cangkokannya kemudian kita lakukan ya pengapresan ya sesuai dengan tunasnya ini ya ada tumbuh tunas ya teman-teman ya nanti kita akan potong ya seperti di sini kita akan potong ya teman-teman ya oke ya teman-teman kita langsung saja eksekusi ya dan sedikit teman-teman ya ini dulu sebenarnya sudah sempat jadi untuk percabangannya ya jadi sini satu ya capang pertama capang kedua capang ketiga capang keempat ya karena dulu terkena timpan pohon ya teman-teman ya pohon besar menimpa jadi saya potong pendek-pendek ya teman-teman ya ini dulu ini sudah sempat jadi ya teman-teman tapi tidak masalah sekarang kita akan proses ulang pagi ya karena itu ya alam buat bonsai itu memang banyak kendalanya juga dan butuh proses juga ya teman-teman oke kita akan potong saja sini teman-teman Oke jadi sebelum kita potong sebelah sini ya teman-temannya kita potong dulu untuk cangkokannya ya teman-teman ya untuk cangkokannya kita potong teman-teman ya jadi memang ini baru pertama kali saya menanam loa ya dan sampai berbuah ya teman-teman ya teman-teman ya jadi memang ini baru pertama kali saya menanam loa ya dan sampai berbuah ya itu ya contohnya ya berbuah ya luar biasa oke teman-teman kita singkirkan dulu nih ya ini hasil cangkokannya oke teman-teman karena ada cabang yang kebawah ini temen-temen jadi saya akan potong agak press ke cabang tersebut ya teman-teman ya jadi kita akan potong press saja teman-teman abis apa ya b oke teman-teman tongannya saya presskan dengan cabang yang lama ini ya teman-teman jadi saya sisakan dengan cabang yang lama tujuannya ini nanti untuk jadi terusan ya teman-teman dengan titik tunas yang ini teman-teman kemudian nanti ini bagian atasnya ya teman jadi kita akan rapihkan dulu ini teman-teman untuk bekas potongannya kemudian kita kasih salop kambium selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ya jadi untuk bahan ini nantinya akan saya konsep small ya teman-teman ya jadi karena ini pendek sekali ya ini pendek ya teman-teman ya ini sekitar 15-20 cm ya teman-teman ya jadi nanti pas ya ketika kita buat percabangannya kita akan ukur ya dari bawah sampai atas 30 cm ya teman-teman oke ya teman-teman ya dan kemudian ini teman-teman untuk tunas-tunas baru ini perlu kita buang juga ya teman-teman ya kita buang ya mana yang tidak kita pakai kita buang saja oke teman-teman ya jadi itu sedikit tip ya cara saya melakukan perawatan terhadap bahan bonsai dan semoga tip ini bermanfaat ya dan harapannya ke depan ini nanti akan menjadi bahan bonsai yang indah ya teman-teman ya dan tentunya nanti juga saya akan selalu update untuk perkembangannya oke ya teman-teman jadi nanti sebelum kita pindah ke pot nanti juga kita akan lakukan apa cangkok akarnya ya teman-teman ya kita akan press akarnya ya nanti ketika sudah tumbuh akar baru baru kita dongkel kemudian kita masukkan ke dalam pot ya tapi dengan satu syarat kita tunggu untuk percabangannya agak besar sedikit teman-teman oke ya teman-teman itu saja terima kasih yang sudah menyimak dan salam satu hobi salam bonsai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati